Nah saat ini Teika akan membuat nasi liwet ala Sunda Bahan-bahannya adalah 500 gram beras Kita cuci lalu kita tiriskan Kemudian air putih 1200 ml atau 1300 ml Lalu daun kemangi, kaldu bubuk dan garam secukupnya Terimedan, lalu bawang merah, bawang putih, cabai merah Cabai rawit merah, daun salam, daun jeruk, serai Nah kemudian Teika akan mempagakan cara membuatnya Panaskan minyak goreng Lalu tumis bawang putih terlebih dahulu Sampai harum Kemudian masukkan bawang merah Dan cabai merah yang sudah diiris Tumis sampai harum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian masukkan terimedan Tumis sampai terimedan setengah matang Terima kasih telah menonton! Terakhir kita masukkan daun salam, daun jeruk, dan serai yang sudah digepret Terima kasih telah menonton! Kemudian kita sisihkan Simpan di dalam mangkuk Untuk kemudian kita akan masukkan ke dalam rice cooker Nah sekarang sudah kita siapkan beras, panci rice cooker, air putih, tumisan bumbu, daun kemangi, garam, dan juga kaldu bubuk Pertama-tama masukkan ke dalam panci rice cooker Kemudian dilanjutkan dengan memasukkan petumisan bumbu beserta terimedan yang setengah matang tadi Kemudian masukkan garam dan juga kaldu bubuk Dan air sebanyak sekitar 1200 ml Aduk sampai rata Agar bumbunya tercampur sempurna Jangan lupa untuk memasukkan daun kemangi ke dalam panci rice cooker yang tadi Jangan lupa untuk memasukkan daun ke dalam panci rice Ayo, udah nih Nah sambil menunggu nasi liwot dimasak menggunakan rice cooker Kita siapkan topping untuk taburan di atas nasi liwot Apa saja toppingnya? Topping yang akan kita gunakan adalah terimedan, daun kemangi, petai, cabai rawit merah yang sudah diiris, cabai merah keriting yang sudah diiris Terimedan untuk topping tidak lupa kita goreng terlebih dahulu sampai kecoklatan dan matang Terima kasih telah menonton! 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 Nah, nasi liwotnya sudah matang, jangan lupa kita buka rice cookernya, lalu kita aduk agar bumbunya lebih merata lagi Kemudian kita pindahkan ke piring saji Untuk kemudian kita taburkan dengan topping Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton